Kisah Sibangau Putih, Jilip 20 Sin Hang merasa betapa dirinya diserang oleh banyak jari tangan yang lebih berbahaya daripada dua batang tombak, yang seolah-olah bermata dan menyerang bertubi-tubi ke arah bagian tubuhnya yang berbahaya. Dia sudah menangkis dengan kedua lengannya juga mengelap ke sana sini, namun akhirnya dia menjadi sibuk karena sukar sekali mematahkan serangkaian serangan yang mengandung tenaga inti bumi itu. Ia tak mengenal ilmu totokan yang aneh sekali gerakannya itu, yang biarpun dilakukan dengan sebuah saja jari tangan, namun amat berbahaya karena jari telunjuk itu menjadi keras bagaikan baja. Dia pernah mempelajari ilmu toat bengci, jari maut, sebuah ilmu totokan yang istimewa dari seorang di antara tiga gurunya. Gurunya itu, Tiongka Hai Iihwasyo, dahulunya ketika masih bernama Wantek Hoat pernah mendapat julukan si jari maut karena ilmu totoknya itu. Dan kalau dibandingkan dengan toat bengci, kedua jari tangan gadis itu tidak kalah hampuhnya. Akan tetapi, teringat akan toat bengci, dia pun kemudian cepat mengubah gerakannya dan kini dia pun menghadapi totokan-totokan itu dengan totokan pula. Tuk, tuk. Ketika kedua telunjuk tangan Sumalian bertemu dengan ujung telunjuk kedua tangan Sin Hong, gadis segera itu berseru kaget. Pemuda itu menghadapi totokannya dengan tangkisan berupa totokan pula, dan dapat pula dengan tepat menotok ujung telunjuknya dengan tenaga inti bumi yang sama pula. Ia menjadi semakin penasaran dan marah, lalu kedua tangannya dibuka, dihantamkan ke arah lawan dengan mengerahkan tenaga Sin Hong sekuatnya. Sambaran hawa pukulan ini makin mengejutkan hati Sin Hong karena dia tahu akan kehebatannya. Tiada lain jalan baginya kecuali menerima hantaman itu dengan kedua tangan terbuka pula. Plak! Kedua pasang tangan itu kini saling melekat dan keduanya terkejut sekali. Dua tenaga raksasa dari tubuh masing-masing telah bertemu dan mereka berdua berada dalam keadaan terjepit. Siapa yang lebih dulu menarik tenaganya akan celaka. Tidak ada lain jalan kecuali melanjutkan pengerahan tenaga Sin Hong yang sekarang seolah-olah macet dalam pertemuan kedua pasang telapak tangan itu, saling dorong dalam kekuatan yang sama. Kalau Sin Hong menghendaki, dia dapat menggunakan tenaga gabungan dalam dirinya dengan ilmu pekho Sin Kun. Akan tetapi dia khawatir kalau-kalau gadis itu tidak akan kuat menerimanya dan akan tewas atau setidaknya terluka parah. Karena hal itu tidak dikehendakinya, maka dia tidak mau mempergunakannya. Akan tetapi, dia pun tidak mungkin dapat menarik kembali tenaganya karena kalau hal itu terjadi, dia akan celaka. Di dalam kedua telapak tangan gadis itu terkandung tenaga sakti inti bumi, Hui Yang Sinkang dan Suat Im Sinkang. Kalau dia menarik tenaganya, satu di antara tiga tenaga sakti itu akan terus meluncur melalui telapak tangan dan menghantamnya. Dia dapat tewas atau terluka parah. Darahnya dapat menjadi beku oleh Suat Im Sinkang, atau hangus oleh Hui Yang Sinkang, atau bahkan semua ototnya, setidaknya jantungnya, akan remuk oleh tenaga sakti inti bumi. Di lain pihak, Sumalian juga terkejut bukan main. Ia pun mengerti bahwa keadaannya amat berbahaya. Ia tidak mungkin dapat menarik kembali tenaganya, karena kalau ia lakukan ini, ia akan dihantam tenaga dasyat dari pemuda itu. Maka jalan satu-satunya baginya hanyalah menambah tenaganya dan mengerahkan semua tenaga yang ada. Namun, betapapun dia mengerahkan tenaga, di pihak pemuda itu pun agaknya selalu menambah tenaga untuk mengimbanginya hingga mereka berdua bagai sedang dalam keadaan melayang, tenggelam tidak terapung pun tidak. Kalau pertandingan adu tenaga Sinkang itu dilanjutkan, akhirnya mereka berdua akan kehabisan tenaga. Siapa yang lebih dahulu habis tenaganya, dialah yang akan celaka. Sebaliknya, kalau mereka menarik kembali tenaga mereka, siapa yang terlebih dahulu menarik kembali tenaganya, dialah yang akan binasa. Sungguh suatu keadaan yang amat mengerikan. Mereka berdua saling pandang. Melihat betapa wajah gadis itu menjadi pucat, pandang matanya mulai panik, Sinkang merasa kasihan. Dari kepala mereka sudah mengepulwat putih, tanda bahwa keduanya telah mengerahkan tenaga yang amat hebat dan di dalam tubuh mereka bergolak mendidih oleh kekuatan yang berputaran itu. Tiba-tiba saja, Sumalian mendengar suara berbisik dan melihat betapa bibir pemuda itu bergerak perlahan. Terdengar olehnya, sayup sampai dan lirih sekali suara pemuda itu. Dorong dan tarik berbareng, lempar tubuh ke belakang. Sejenak Sumalian memandang bingung lalu ia mengerti. Memang, kalau mereka dapat melakukan hal itu dalam detik yang sama, yaitu keduanya saling dorong kemudian keduanya dalam saat yang sama saling menarik tenaga kemudian melempar tubuh ke belakang, kemungkinan besar mereka akan dapat saling melepaskan diri. Memang harus tepat sekali, karena kalau tidak tepat dan dalam detik yang sama yang berbareng, seorang di antara mereka dapat celaka. Selagi gadis itu meragu walaupun ia sudah mengangguk sebagai jawaban, terdengar, lagi bisikan pemuda itu menghitung. Satu, dua, tiga. Seperti menurutkan Naluri saja, tepat pada hitungan ketiga, Sumalian mengerahkan tenaga singkangnya mendorong, lalu menarik. Hal yang sama dilakukan pula oleh Sinhong, tepat pada waktunya sehingga tiba-tiba saja kedua pasang tangan yang tadinya saling menempel itu terlepas dan seperti didorong oleh tenaga raksasa. Tubuh mereka terpental ke belakang seperti dua helai-layang-layang putus talinya. Ini saja sudah berbahaya sekali karena mereka itu tadi dalam keadaan kosong setelah masing-masing menarik tenaga, kini terpental karena ledakan tenaga masing-masing yang tadi saling mendorong. Akan tetapi berkat ketinggian ilmu kepandayan mereka, keduanya dapat menguasai dirinya sehingga ketika tubuh mereka terpental itu, mereka dapat membuat poksai, salto, sampai beberapa kali dan dapat turun ke atas tanah dalam keadaan berdiri, tidak sampai terbanting keras. Wajah Sumalian nampak pucat, akan tetapi perutnya masih panas sekali. Ia masih merasa panasaran oleh karena merasa belum dikalahkan. Di lain saat, tubuhnya sudah meluncur ke arah Sinhong, didahului sinar kuning emas dari sulingnya. Gadis ini telah mencabut suling emasnya dan dengan gerakan luar biasa cepat sudah menyerang dengan memainkan ilmu pedang Kuai Leong Kiam Sud, naga siluman, yang dimainkannya dengan suling emas. Sulingnya lenyap bentuknya, berubah menjadi sinar keemasan yang bergulung-gulung serta mengeluarkan suara mengaung-ngaung tinggi rendah, sungguh dasyat sekali. Aih, Nona, harap entikan seranganmu Sinhong berseru terkejut sekali. Baru saja mereka berdua terlepas dari bahaya maut, dan Nona ini masih melanjutkan pertandingan itu dengan serangan yang begini hebat. Karena dia terkejut dan tidak menyangka biarpun dia sudah mengelak, tetap saja sinar suling itu masih merobek baju di pundak kirinya. Akan tetapi dia masih dapat menghindarkan diri dengan bergulingan dan menjauh. Tidak, seorang di antara kita belum kalah bentak sumalian galak dan gadis ini sudah menyerang lagi. Terpaksa Sinhong melawan karena dia mendapat kenyataan bahwa gadis ini yang memang amat lihai dan memiliki banyak macam ilmu silat tinggi, setelah menggunakan suling emas ternyata semakin berbahaya pula. Dan begitu tubuhnya meloncat bangun dari bergulingan tadi, dia sudah mainkan ilmu silat pekko sin kun. Hanya ilmu simpanannya inilah yang akan bisa menyelamatkan dirinya, pikirnya, sebab kalau dia mengandalkan ilmu silatnya yang lain kiranya akan sukar menghindarkan diri dari ancaman suling emas yang amat dasyat itu. Tubuhnya bergerak dengan lambat namun cepat, lemah namun kuat. Inilah inti dari ilmu silatnya itu, nampak kosong namun berisi. Gerakannya bagaikan seekor burung bangau, demikian tenang dan lambat, indah dan setiap gerak mengandung kekuatan tersembunyi yang amat hebat. Kekuatan yang dapat menerbangkan tubuh seekor burung bangau itu jauh tinggi di angkasa, kelemasan yang dapat membuat seekor burung bangau mampu melawan dan mengalahkan seekor ular, kecepatan tersembunyi yang dapat membuat seekor burung bangau bisa menangkap seekor kata yang meloncat dengan cepatnya. Tubuh sinhang bergerak seperti menari di antara gulungan sinar kuning emas itu. Kedua lengannya kadang-kadang terpentang bagai sayap seekor burung bangau putih. Lengan tangan itu demikian lemasnya, kadang-kadang lengan itu seperti leher bangau, tangannya membentuk kepala bangau yang menyampok suling dan menotok ke arah jalan darah di sekitar tubuh sumalian. Gadis ini kagum bukan main. Belum pernah ia menyaksikan ilmu silat yang seindah itu. Pernah ia mempelajari ilmu silat panca hewan, yaitu gerakan lima binatang, harimau, kijang, biruang, kera dan burung. Akan tetapi, ilmu silat burung yang dipelajarinya itu berbeda dengan ilmu silat yang kini dimainkan lawannya. Dan kedua lengan lawannya itu demikian lemas dan kuat, ketika menangkis sulingnya membuat tangannya yang memegang suling tergetar. Namun, ia hanya kagum dan sama sekali tidak gentar. Hiyaaah. Sumalian menyerang lagi setelah memutar sulingnya yang berubah menjadi lingkaran lebar. Sinar terang mencuat ke depan ketika sulingnya menusuk ke arah ulu hati lawan. Sin Hang menyambut dengan tangkisan tangan kanan dari samping sambil miringkan tubuhnya. Lengan kanannya itu seperti leher burung bangau putih menangkis terus melibat dan tangannya yang sudah membentuk kepala bangau itu, langsung menotok ke depan, ke arah pergelangan tangan yang memegang suling, dan tangan kirinya, juga membentuk kepala burung bangau menotok ke arah pundak kiri dari arah belakang tubuh gadis itu. Kedua serangan balasan ini masih dibantu kaki kirinya yang seperti kaki bangau yang mencakar menendang ke arah bagian sisi luar dari lutut kanan Sumalian. Gadis itu terkejut bukan main. Gerakan lawan demikian otomatis dan cepat walaupun nampaknya lambat dan tenang sekali. Ia tidak tahu bahwa itulah jurus bangau mencuci sayap dari ilmu pekko sin kun yang amat sakti dari lawannya. Ia cepat-cepat menarik kembali sulingnya, diputar untuk menangkis totokan pada pundaknya, sedangkan untuk menghindarkan diri dari tendangan itu ia terpaksa meloncat jauh ke belakang dalam keadaan terhuyung. Tenaga yang dipergunakan Sin Hang adalah tenaga gabungan dari tiga orang gurunya, maka tentu saja pertemuan tenaga itu, walaupun bukan merupakan benturan langsung, membuat Sumalian terhuyung. Tiba-tiba terdengar teriakan Yuhon, Enci Sumalian, tadi Suhu telah menyelamatkan nyawa Enci, kenapa sekarang Enci menyerangnya mati-matian? Begitukah Ker Enci membalas budi kebaikan orang? Anak ini sejak tadi memang diam saja untuk menyaksikan pertandingan antara gurunya dan gadis yang oleh ibunya dikatakan amat lihai itu. Akan tetapi dia menjadi pening ketika menonton pertandingan itu, tidak tahu siapa kalah siapa menang atau siapa yang lebih unggul di antara mereka. Gerakan mereka berdua itu terlalu cepat bagi matanya yang tidak terlatih. Hanya ketika dia melihat Sumalian memergunakan senjata suling emas yang mengeluarkan sinar menyilaukan itu, sedangkan gurunya tak menggunakan senjata, hatinya lalu merasa khawatir kalau-kalau gurunya sampai celaka. Maka kini dia mengeluarkan seruan itu. Tentu saja Sumalian yang telah siap untuk menyerang lagi, menjadi heran mendengar ucapan dari anak itu. Ia menahan dirinya, dan menoleh kepada Yohan. Napasnya agak memburu dan baru terasa olehnya betapa lelah tubuhnya dan pakaiannya telah basah oleh keringat. Yohan, apa artinya ucapanmu itu? Tanyanya dengan alis berkerut karena dia tidak pernah merasa diselamatkan nyawanya oleh Tan Sin Hong. Enci, ketika Enci tadi terjatuh ke dalam sumur, iblis bertina itu menggelindingkan sebuah batu besar ke dalam sumur untuk membunuhmu. Ibu tidak berdaya mencegah dan ibu sudah pucat sekali, akan tetapi pada saat batu hendak menggelinding ke dalam sumur, tiba-tiba muncul suhu Tan Sin Hong yang memukul dan mendorong batu sehingga tidak sampai jatuh ke dalam sumur dan menimpa Enci yang masih berada di dalam sumur itu. Tentu saja Sumalian terkejut bukan main mendengar keterangan Yohan itu. Ia cepat menoleh, memandang kepada Sin Hong dengan sepasang metel, tajam menyelidik, juga mengandung rasa heran. Benarkah itu? Kenapa engkau diam saja dan tidak menceritakan hal itu ketika aku menyerangmu? Sin Hong tersenyum dan menggeleng kepalanya perlahan. Nona, hal yang sekecil itu tidak perlu disebut lagi. Bukankah sudah menjadi kewajiban kita masing-masing untuk mencegah terjadinya kejahatan, menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan? Wah, sungguh aku harus malu sekali. Engkau sudah menolongku menghindarkan aku dari kematian mengerikan di dalam sumur itu, sedangkan aku masih bersikap buruk, menantangmu, dan engkau masih juga menyebut aku Nona. Aih, toh aku, kakak tua, jangan membuat aku menjadi makin malu dan berdosa. Maafkan aku, toh aku katanya tersenyum dan ia pun menjurah dengan membungkukan tubuhnya sampai dalam sekali. Sin Hong memandang dengan wajah berseri dan dia pun tersenyum geli. Nona ini sungguh gagah perkasa, lincah polos dan juga ugal-ugalan. Melihat sikap sumalian, lenyap sudah semua rasa penasaran karena gadis ini tadi menyerangnya mati-matian. Memang gadis ini berwata aneh, akan tetapi harus diakuinya bahwa dia mempunyai kegagahan yang luar biasa, juga demikian ringannya mulut yang manis itu mengakui kesalahannya dan minta maaf. Sikap mau mengakui kesalahan dan minta maaf inilah yang amat mengagumkan hati Sin Hong karena pemuda ini maklum bahwa sikap demikian hanya dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa pendekar gagah perkasa dan bijaksana, dan merupakan sifat yang amat sukar dilakukan oleh kebanyakan orang. Dia pun cepat membalas penghormatan itu dengan bersoja dan membungkukan tubuhnya. Sudahlah, Nona. Semua kesalahpahaman itu mungkin saja terjadi karena Nona belum mengenalku. Ah, toh aku. Engkau masih saja menyebutku Nona-Nona. Padahal, engkau yang memiliki tenaga sakti inti bumi, jelas masih mempunyai hubungan dengan aku, kenapa masih mempergunakan tata care sungkan-sungkan. Kalau engkau tidak mau menyebut adik kepadaku itu berarti bahwa engkau tidak mau berkenalan denganku dan ku habisi saja pertemuan kita sampai di sini saja. Tentu saja Sin Hong terkejut. Gadis ini sungguh aneh sekali, hatinya keras dan agaknya ia tidak mau mengalah dalam hal apapun juga. Maka sambil tersenyum dia pun cepat berkata, Baiklah, Nona, eh, haha, adik Sumalian yang baik. Maafkan aku karena sesungguhnya aku merasa kurang pantas kalau aku berkakak adik dengan seorang gadis seperti engkau, keturunan keluarga Pulau Es yang gagah perkasa. Wajah yang cemberut itu kini sudah tersenyum kembali, matanya bersinar-sinar dan lesung pipit yang manis muncul kembali di kanan-kiri mulutnya. Uhaha, Hang Ko, kakak Hang, engkau hendak mengejeku, ya? Siapa tidak tahu bahwa engkau memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa sekali. Baru sekarang aku bertemu tanding yang demikian liai, dan aku sungguh mengaku kalah. Ah, jangan merendahkan diri, Lian Moi, adik Lian. Kepandayanmulah yang hebat bukan main. Aku sudah lama mendengar akan kehebatan ilmu-ilmu dari keluarga Pulau Es dan baru hari ini aku beruntung sekali merasakan semua kehebatan itu. Akan tetapi yang membuat aku bingung, bagaimana engkau mahir pula menggunakan tenaga sakti inti bumi? Marilah kita duduk dan bicara, Hang Ko. Hei, Johan, marilah engkau duduk di sini. Kenapa berdiri bengong saja di situ teriak Sumalian sambil menggapai kepada anak itu yang sejak tadi berdiri di pinggir. Mendengar panggilan ini, Johan lari menghampiri. Enci, bagaimana pendapatmu dengan ilmu kesaktian suhuku? Siapakah yang lebih unggul antara Enci dan Suhu tadi? Tanyanya sambil duduk di atas rumput, dekat Sumalian. Tentu saja gurumu yang lebih liai, kata Sumalian tersenyum. Johan, duduk saja di situ dan tutup mulut, jangan bicara kalau tidak ditanya Sin Hang berkata dengan tegas. Baik, Suhu, jawab Johan, tegas pula walaupun sepasang metel anak itu bersinar-sinar penuh kegembiraan. Agaknya Johan sudah mengenal betul watak gurunya yang lemah lembut dan tahu bahwa kegalakan tadi dibuat-buat saja. Mereka duduk berhadapan, dan Johan duduk agak mundur di belakang. Setelah beberapa lamanya saling pandang, Sumalian lalu berkata, Hang Ko, agaknya engkau sudah tahu bahwa aku adalah keturunan keluarga Pulau Es. Tentu engkau mendengar dari percakapan ketika aku menghadapi orang-orang sesat tadi. Akan tetapi aku sendiri belum tahu siapakah engkau sebenarnya. Nama ku Tan Sin Hang? Itu aku sudah tahu. Akan tetapi, siapakah gurumu, Hang Ko? Aku yakin bahwa ada hubungan antara perguruan kita karena kita berdua sama-sama menguasai tenaga sakti inti bumi, walaupun ilmu-ilmu silatmu aneh dan banyak yang tidak ku kenal. Sin Hang mengerutkan alisnya. Selama ini, belum pernah dia menceritakan kepada orang lain tentang guru-gurunya, tentu saja kecuali kepada keluarga Su Hengnya, Kau Chin Leong sebagai putra tunggal suami istri penghuni Istana Gulun Pasir. Akan tetapi, dia pun sudah sering mendengar dari para gurunya bahwa keluarga Pulau Es tak boleh dianggap sebagai orang luar karena ada hubungan erat sekali antara keluarga Istana Gulun Pasir dan Pulau Es. Dia tahu bahwa gadis yang wataknya aneh ini akan tersinggung dan marah kembali kalau dia tidak mau mengaku siapa guru-gurunya. Kiranya tidak ada salahnya kalau dia mengaku kepada seorang gadis Susuma, keturunan asli dari Pulau Es terus terang saja, Lian Moi, belum pernah aku memperkenalkan nama guru-guruku kepada orang lain. Akan tetapi karena para guruku mengenal baik keluarga Pulau Es, bahkan masih mempunyai hubungan dekat, dan mengingat pula bahwa di antara kita sudah terjadi tali persahabatan yang akrab, Maka biarlah aku mengaku kepadamu. Aku memiliki tiga orang guru, mereka adalah mendiang suami istri penghuni Istana Gulun Pasir. Ah! Pendekar naga sakti Gulun Pasir Sumalian berseru, hampir berteriak. Benar, dan yang seorang lagi adalah Suhu Tiongkahi Iihwasyo. Mereka bertiga berada di Gulun Pasir dan aku menjadi murid para guruku itu selama tujuh tahun di sana. Aih! Pantas saja engkau demikian lihai. Tapi, tapi, engkau tadi berkata mendiang. Apakah, apakah mereka itu sudah? Mereka sudah meninggal dunia, Lian Moi, tewas pada saat belasan orang tokoh sesat menyerbu ke Istana Gulun Pasir. Dan ketahuilah bahwa para penyerbu itu bukan lain adalah Sintia Moli tadi bersama kawan-kawannya yang lihai. Iblis betina tadi Sumalian berseru kaget dan matanya terbelalak. Tapi, bagaimana mungkin Iblis betina itu dan kawan-kawannya mampu menewaskan mereka yang sakti? Padahal di sana ada engkau pula, Hang Ko Sumalian bertanya dengan nada suara mengandung penasaran. Ia tahu bahwa Sintia Moli lihai, Akan tetapi ia sendiri mampu menandingi Iblis betina itu bahkan Sintia Moli sendiri jauh lebih lihai dari Sintia Moli. Bagaimana mungkin Iblis betina itu bersama kawan-kawannya mampu menewaskan pendekar naga sakti Gulun Pasir dan istrinya, juga Tiongkahi Iihwasyu yang pernah didengarnya pula dari ayah ibunya sebagai seorang yang amat lihai? Sintia Moli menarik napas panjang. Agaknya Tuhan telah menakdirkan bahwa tiga orang guruku itu harus gugur dan tewas sebagai orang-orang yang gagah perkasa. Kurang lebih dua tahun yang lalu terjadinya. Tiga orang guruku adalah orang-orang sakti, akan tetapi usia mereka pun sudah amat lanjut, rata-rata 80 tahun, bahkan suhu Kawokokju, pendekar naga sakti Gulun Pasir, sudah berusia 85 tahun. Ada pun yang datang menyerbu, bukan orang-orang sembarangan, banyak yang lebih liai dari Sintia Moli. Mereka adalah tokoh-tokoh besar dari Pek Lian Kau dan Pek Kua Kau semua berjumlah 17 orang. Tiga orang guruku tewas akan tetapi dari 17 orang penyerbu itu 14 orang tewas pula, sedangkan yang masih hidup namun terluka parah adalah Sintia Moli, Tian Kong Chin Jin Wakil Ketua Pek Kua Kau, Tian Kek Seng Jin, tokoh besar Pek Lian Kau. Akan tetapi engkau sendiri, bukankah engkau berada di sana, Hang Kau dan bagaimana gurumu tewas suma Lian memandang dengan alis berkerut, agaknya merasa heran dan menyesal mengapa pemuda ini tidak dapat memelah guru-gurunya. Xin Hang menarik napas panjang, jantungnya terasa nyeri seperti ditusuk setiap kali dia teringat akan peristiwa itu. Sudah ku katakan tadi Lian Moli, agaknya Tuhan sudah menghendaki demikian dan menakdirkan tiga orang guruku itu sudah tiba saatnya meninggal dunia. Pada waktu itu, aku tidak berdaya. Tiga orang guruku itu mengajarkan sebuah ilmu gabungan ciptaan mereka bertiga dan mengoparkan gabungan tenaga sakti kepada diriku. Ilmu itu harus ku pelajari selama satu tahun, dengan syarat bahwa selama setahun itu aku sama sekali tidak boleh melakukan gerakan silat apalagi mengerahkan Xin Kang karena kalau hal ini ku lakukan, aku akan segera tewas dengan sendirinya, terpukul sendiri oleh tenaga yang ku kerahkan itu. Nah bayangkan saja, Lian Moli, aku tidak dapat bergerak, terpaksa melihat tiga orang guruku tewas di tangan mereka, dan aku sendiri tertawan tiga orang yang masih tersisa itu. Mereka mengira aku seorang kacung yang tidak memiliki ilmu silat, mereka memaksaku untuk menunjukkan di mana adanya pusaka-pusaka istana tua itu. Karena memang tidak ada pusaka, mereka menyiksaku. Aku membakar istana tua itu berikut jenazah tiga orang guruku, dan aku disuruh menguburkan jenazah empat belas orang penyerbu yang tewas. Untung bagiku pada malam harinya, aku berhasil melarikan diri dan senunyi di dalam hutan selama satu tahun untuk menyelesaikan latihanku. Sumalian mendengarkan dan sekarang senyumnya timbul kembali. Kiranya pemuda ini bukan seorang pengecut, melainkan karena terpaksa maka tidak mampu membela guru-gurunya. Tapi kenapa Sintia Moli tadi tidak heran melihat engkau muncul sebagai seorang yang berilmu tinggi, Hang Ko. Semenjak aku keluar dari dalam hutan, sudah pernah aku bertemu dengan Sintia Moli, yaitu ketika ia hendak membunuh ketua Cinsapang. Aku menyelamatkan ketua itu dan sejak itu Sintia Moli sudah tahu bahwa aku mewarisi ilmu dari para guruku. Akan tetapi, Hang Ko, yang satu ini sungguh aku tidak mengerti. Engkau telah bertemu dengan seorang di antara para pembunuh guru-gurumu, yaitu Sintia Moli. Mengapa engkau tidak membalas dendam dan membunuh iblis bertina itu? Sintia Moli tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketahuilah Lian Moi, guru-guruku pernah memesan dengan amat sangat kepadaku supaya jangan membiarkan dendam meracuni hatiku. Jika selama ini aku menentang Sintia Moli, yang ku tentang adalah perbuatannya yang jahat, bukan karena dendamku kepada pribadinya, karena kematian guru-guruku. Sumalian mengerutkan alisnya. Pernah pula ia mendengar ayahnya juga berpendapat demikian, namun ia sendiri tidak pernah dapat menerima dan menyetujui pendapat itu. Sudahlah, sekarang ceritakan, siapa keluargamu, Hang Ko, dan bagaimana engkau sampai dapat menjadi murid para penghuni istana Gun Pasir. Terpaksa Sin Hang menceritakan riwayatnya, betapa keluarga ayahnya menjadi hancur karena perbuatan jahat musuh yang sampai sekarang belum diketahuinya benar siapa orangnya. Betapa ayahnya dibunuh orang, ibunya tewas di Gun Pasir, dan dia sendiri tertolong oleh para penghuni istana Gun Pasir sehingga lalu menjadi murid mereka. Betapa kemudian dia menyelidiki pembunuh ayahnya dan sampai sekarang belum juga berhasil. Hem, kalau begitu engkau tentu menaruh dendam dan hendak membalas kematian ayahmu Sumalian memancing. Pemuda itu menggeleng kepalanya. Sama sekali tidak, Lian Moi, aku hanya mencari pemecahan rahasia itu. Ingin aku mengetahui siapa pembunuh ayahku dan mengapa pula ayah dibunuh sehingga ibu pun tewas dalam keadaan sengsara. Kalau pembunuh itu memang jahat, tentu saja akan ku tentang seperti aku menentang para penjahat lainnya, siapa dan dimanapun juga. Menurut hasil penyelidikanku, rahasianya agaknya terletak pada perkumpulan Tiat Leong Pang dan aku sedang hendak pergi ke sana. Sumalian mengangguk-angguk. Dan tentang ilmu Sinkang Inti Bumi itu, kau pelajari dari siapa? Dari suhu Tiongkahi Iihwasyo. Ah! Menurut cerita ayahku, Tiongkahi Iihwasyo dahulunya bernama Wantek Hoat, berjuluk si Jari Maut, seorang pendekar yang lihai sekali. Benar, dan menurut mendiang Tiongkahi Iihwasyo guruku itu, Sinkang Inti Bumi berasal dari para penghuni Pulau Neraka. Bagaimana engkau sendiri yang menjadi keturunan keluarga Pulau Es dapat menguasai Sinkang itu, Uliyan Boy? Aku, meski aku adalah cucu buyuk pendekar super sakti dari Pulau Es, dan ayahku merupakan keturunan langsung, namun aku pernah menjadi murid paman kakeku sendiri yang berjuluk Bu Beng Lokai dan sekarang telah meninggal dunia. Dari dialah aku mempelajari Sinkang itu. Kemudian tentu saja aku memperdalam ilmu-ilmu dari keluarga Pulau Es, dari ayah di dan juga ilmu mempergunakan suling emas ini dari ibuku. Sinkang memandang kagum. Ah, tidak heran kalau engkau begitu liai, Lian Moi. Kiranya engkau sudah mempelajari banyak ilmu silat tinggi di samping ilmu-ilmu dari keluarga Pulau Es. Sudahlah, toh aku, tak perlu memuji lagi. Sudah jelas bahwa dalam hal ilmu silat, bagaimanapun juga aku masih kalah olehmu. Sekarang, engkau hendak pergi kemana? Aku sendiri akan pergi ke lereng gunung tapasan, untuk menemui seorang paman tua dan menyampaikan pesan ayahku. Dan engkau, seperti sudah ku ceritakan tadi, penyelidikanku membawaku ke sini dan aku akan pergi mengunjungi tim. Tiat Leongpang, melanjutkan penyelidikanku karena sebelum mati, orang Shilai itu menyebut Tiat Leongpang. Dan menurut penyelidikanku, perkumpulan itu bersarang di luar kota Seng Chiakau, di lereng sebuah bukit. Seng Chiakau di selatan. Kalau begitu dapat melalui tapasan. Bagaimana kalau kita melakukan perjalanan bersama saja, Hang Koo? Sin Hang tersenyum gembira. Gadis ini demikian lincah dan ternyata ramah dan manis sekali kalau tidak marah, dan tentu perjalanan akan menjadi menyenangkan dan tidak sepi kalau dilakukan bersama Sumalian. Baiklah, Lian Moi. Hanya ada satu hal yang membuat aku agak bingung, yaitu anak ini. Aku masih mempunyai banyak tugas yang harusku selesaikan, dan banyak menempuh perjalanan jauh yang sukar, bahkan mungkin bertemu lawan yang jahat dan tangguh. Bagaimana aku akan dapat meluasa bergerak kalau harus menjaga dia? Akan tetapi dia muridmu dan ibunya sudah menyerahkan kepadamu, Hang Koo. Engkau pun sudah menerimanya, kata Sumalian. Ia pun tersenyum lebar karena ia merasa gembira bahwa bukan ia yang menerima beban berat itu. Kalau ia yang menerima Yuhon dari ibunya, tentu ia akan menjadi lebih bingung dibandingkan Sin Hong. Benar, dan terus terang saja, biarpun aku dulu mempunyai niat mengambil murid, merasa masih terlalu muda, bahkan tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Aku suka melihatnya, akan tetapi, kalau sekarang dia terus mengikuti aku, bagaimana aku akan dapat berhasil melaksanakan tugasku? Suhu, harap Suhu tidak khawatir. Tiba-tiba Yuhon berkata dengan penuh semangat, Suhu tidak perlu mempedulikan Teocu, tidak perlu menjaga Teocu, karena Teocu dapat menjaga diri sendiri. Mendengar ucapan itu, Sin Hong dan Sumalian saling pandang. Keduanya tersenyum, ada rasa kagum membayang pada wajah mereka. Anak itu memang luar biasa. Sedikit pun tidak pernah belajar silat akan, tetapi memiliki keberanian dan semangat yang hebat, bahkan sedikit pun tidak gentar menghadapi ancaman maut di tangan Sin Kiamoli. Sungguh amat sukar dicari keduanya anak dengan nyali seperti ini, nyali seorang calon pendekar sejati. Ah, aku mempunyai jalan keluar yang amat baik. Tiba-tiba Sumalian berkata, Sin Hong memandang kepadanya dengan penuh harapan. Ketahuilah, Hang Ko. Paman tua yang akan kukunjungi itu adalah saudara sepupu dari ayahku. Dia bernama Sumat Chiang Bun, keturunan langsung pula dari keluarga pulau Espek. Kau, Wah, Sumat Chiang Bun itu hidup seorang diri, hanya berdua dengan muridnya yang seringkali pergi merantau. Dan dia pun tidak berkeluarga, bahkan kini ayah menyuruh aku pergi mengunjunginya dan menyampaikan ajakan ayahku supaya pekau suka tinggal bersama ayah dan ibu, agar hidupnya di hari tua tidak kesepian. Nah, bagaimana kalau engkau titipkan Yohon kepadanya lebih dahulu selama engkau melaksanakan tugasmu? Aku yang akan bicara dan setelah melihat Yohon aku yakin pekau akan suka pula menerimanya. Wajah Sin Hang berseri. Ah, itu merupakan jalan keluar yang baik sekali tiba-tiba wajahnya berubah. Akan tetapi, bagaimana aku berani mengganggu lociampua itu? Ia lalu menoleh kepada Yohon dan berkata, dan bukankah itu berarti aku melepaskan pula tanggung jawabku setelah menerima anak ini dari ibunya? Urusan pekau akulah yang akan bicara, Hang Kou. Dan jika pekku mau menerimanya, ku rasa bukan berarti engkau melepas tanggung jawab, karena bukankah maksud bibi BKWI hanya supaya engkau membawa pergi Yohon dan anak ini dihindarkan dari gangguan Sin Kiamoli? Akan tetapi Sin Hang masih meragu, memandang kepada Yohon dengan bingung. Melihat ini, Yohon segera berkata, Suhu, Teocu mengerti bahwa kalau Teocu ikut dengan Suhu sekarang, Teocu akan menjadi beban dan Suhu akan merasa terhalang dan terganggu. Karena itu, Teocu akan mentaati semua perintah Suhu, disuruh tinggal di manapun Teocu menurut, asal Suhu tidak melupakan Teocu dan kelak pada waktunya Suhu datang menjemput Teocu. Mendengar ini, Suma Lian bertepuk tangan dan memuji. Murid yang bagus sekali, ahaha engkau beruntung mempunyai seorang murid seperti dia, Hang Ko. Mau tak mau Sin Hang tersenyum. Bagaimanapun juga, dia memang suka dan kagum kepada Yohon. Kalau begitu, baiklah, dan sebelumnya ku haturkan terima kasih atas bantuanmu, Lian Moi. Mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan, menuju ketapasan. Di sepanjang perjalanan, Sin Hang merasa gembira selalu karena Sumalian memang merupakan seorang gadis yang lincah jenaka, sedangkan Yohon juga merupakan seorang anak yang menyenangkan dan murid yang taat dan cekatan. Setiap kali mereka berhenti di hutan dan terpaksa bermalam di tempat terbuka, tanpa diperintah lagi anak itu mencari kayu bakar, atau leir dan sebagainya. Juga Yohon amat pandai membawa diri, pendiam tak pernah bicara kalau tidak ditanya. Wajahnya selalu cerah walaupun kadang-kadang, terutama sekali di waktu malam kalau dia sedang duduk menghadapi api unggun, anak itu seringkali termenung. Sin Hang dan Sumalian bisa menduga bahwa tentu anak ini teringat dan rindu kepada ayah bundanya. Namun, tak pernah anak itu mau mengatakan hal ini dan dengan keras hati menyembunyikan kesedihannya itu dibalik dagu yang mengeras dan matu yang bersinar-sinar. Kita tinggalkan dahulu perjalanan Sin Hang, Sumalian dan Yohon yang menuju ke pegunungan tapasan itu, dan mari kita mengikuti keadaan polisian yang telah berada di sarang Tiat Leongpang. Seperti telah diceritakan di bagian depan, gadis ini berkunjung ke Tiat Leongpang karena ketuanya yaitu Siang Koan Lohan, kakek gagah Siang Koan, atau bernama Siang Koan Tek, dulu adalah sahabat dari mendiang ayahnya, Menteri Pong Tongki. Bahkan pernah satu-dua kali ia diajak ayahnya berkunjung ke Tiat Leongpang sehingga ia sudah mengenal Siang Koan Lohan dan putranya, Siang Koan Leong. Ia berkunjung untuk bertanya mengenai salah seorang kakaknya, satu-satunya anggota keluarganya yang kabarnya masih hidup, yaitu Pong Chiang Hin, yang menurut hasil penyelidikannya, kini menjadi seorang perwira pasukan kerajaan yang bertugas jaga di perbatasan utara dekat tembok besar. Munculnya gadis itu di Tiat Leongpang, sempat menggemparkan karena ketika Sin Kiam Woli yang mencurigainya menyuruh anak buahnya untuk menangkap, Pong Li Sian menunjukkan bahwa dia adalah seorang gadis yang sangat lihai. Sin Kiam Woli sendiri tidak mampu mengalahkannya. Siang Koan Lohan segera menerimanya dengan ramah dan baik ketika mendengar pengakuan Li Sian bahwa gadis yang cantik dan lihai ini bukan lain adalah putri sahabatnya, Pong Tai Jin. Gadis ini diterima dan disambut dengan gembira, dan ketika bertemu dengan Siang Koan Lohan yang pernah dikenalnya ketika mereka masih kecil, di antara mereka berdua lalu segera terjalin suatu keakraban. Pong Li Sian adalah seorang gadis yang biarpun telah mempegoleh pendidikan ilmu silat tinggi sehingga membuatnya menjadi seorang gadis yang amat lihai, namun dia masih hijau dalam pengalaman. Ia baru saja meninggalkan perguruan dan pengetahuan umumnya masih dangkal, walaupun ia bukan seorang gadis bodoh. Oleh karena itu, ketika ia tinggal di sarang Tiat Leong Pang, ia tidak menaruh curiga sedikitpun. Tetapi, bagaimanapun juga, ia merasa heran ketika diperkenalkan dengan para tokoh sesat yang bersekutu dengan Tiat Leong Pang. Banyak di antara mereka yang sikapnya kasar, bahkan amat menjemukan hatinya karena mereka itu jelas-jelas memperlihatkan pandang matu yang kurang ajar dan tidak sopan. Perasaan penasaran yang terkandung di dalam hatinya pada saat melihat orang-orang Kengow yang kasar itu berada di situ, dan agaknya menjadi pembantu atau tamu dari Tiat Leong Pang, mendorong Lisian untuk membicarakannya dengan Siang Kuan Leong yang telah dipercayainya. Sesudah beberapa hari tinggal di situ dan dia melihat betapa Tiat Leong Pang melatih para anggotanya untuk bermain perang-perangan, seolah-olah perkumpulan itu sedang mempersiapkan diri untuk berperang, Ia pun pada suatu senja bercakap-cakap tentang semua itu dengan Siang Kuan Leong dalam sebuah taman. Mereka duduk berhadapan di atas bangku kayu sederhana di dekat kolam ikan buatan yang membuat tempat itu terasa nyaman dan sejuk-segar. Baik Siang Kuan Leong maupun gadis itu, baru saja mandi dan berganti pakaian bersih sehingga keduanya merasa segar pula. Biarpun Lisian baru tinggal belasan hari di tempat itu, namun pergaulannya dengan Siang Kuan Leong telah cukup akrab karena pemuda itu memang pandai membawa diri, selalu sopan dan ramah. Siang Kuan Leong adalah seorang yang amat cerdik, bagaikan seekor harimau yang mengenakan bulu domba, sedikit pun tak nampak wataknya yang metuk keranjang dan siap menerkam ketika melihat Lisian yang cantik. Bahkan Lisian merasa amat tertarik kepada pemuda yang memang tampan dan gagah ini. Setelah mereka duduk saling berhadapan keduanya saling pandang. Seperti biasanya Siang Kuan Leong duduk dengan tenang. Sikapnya pendiam, halus serta lembut. Wajah yang tampan itu terpelihara dengan cermat. Rambutnya hitam licin dan disisir rapi, dan tercium keharuman dari pakaian dan rambutnya. Pakainya pun selalu rapi dan setiap hari berganti pakaian baru. Dilihat sepintas lalu, tidak nampak bahwa Siang Kuan Leong adalah seorang pemuda yang amat lihai ilmu selatnya, lebih pantas dia menjadi seorang kongcu, cuan muda, bangsawan yang hartawan dan terpelajar tinggi. Pemuda itu pun memandang Lisian dengan sinar mata penuh kekaguman. Gadis ini nampak manis sekali, terutama adanya tahi lalat di dagunya, menjadi penambah dalam kecantikannya. Biarpun bukan pesolek, namun Lisian pandai berdandan. Pakainya yang sederhana nampak rapi, juga rambutnya digelung dengan indahnya. Ada sedikit anak rambut terjuntai di dahinya, lembut sekali. Sikapnya halus dan lembut namun anggun, seperti putri bangsawan sejati. Gerak-geriknya halus tetapi dibalik kehalusan itu nampak jelas oleh metu Siyang Kuan Leong yang terlatih bahwa di situ tersembunyi kekuatan dasyat. Siyang Kuan Leong semakin kagum. Tidak disangkanya bahwa dalam diri seorang gadis yang begini cantik dan halus, terdapat kepandayan silat yang tinggi, bahkan lebih tinggi tingkatnya daripada Sinkia Moli. Dia amat kagum dan makin mulat tekatnya untuk menundukkan gadis ini, untuk memilikinya agar dapat dibanggakannya. Bukan sekedar dijadikan permainannya, sebagai sumber kesenangan jasmani saja. Tidak, dia ingin mempersunting Lisian menjadi istrinya karena agaknya hanya gadis yang berdarah bangsawan ini saja yang patut untuk mendampinginya kalau kelak dia menjadi seorang kaisar. Setelah sekian lamanya saling pandang, baru terasalah oleh Lisian ketidakwajaran itu, betapa sepasang meta pemuda itu memandangnya tak seperti biasa, akan tetapi penuh dengan kekaguman dan daya tarik. Tiba-tiba ia merasa mukanya panas dan gadis itu pun menundukkan mukanya. Eh, haha, tuaku, kenapa sejak tadi memandang saja padaku tanpa bicara tegurnya? Siang Kuan Leong tersenyum dan nampak seperti baru sadar dari mimpi. Dia cepat-cepat bangkit berdiri dan memberi hormat dengan bersoja dan membungkukan tubuhnya sampai dalam. Ah, maafkan aku, Sian Moi. Tanpa ku sadari aku sudah terpesona, maaf, bukan maksudku untuk merayu, akan tetapi sore hari ini engka sungguh nampak begini cantik jelita seperti bidadari, membuat aku terpesona tadi. Menghadapi ucapan dengan sikap yang demikian sopan, bagaimana Lisian dapat merasa tidak senang oleh pujian itu? Pujian yang terdengarnya demikian sopan, disertai maaf, bukan sekedar rayuan kasar. Ia pun tersenyum dan mukanya menjadi semakin merah, sampai ke leharnya. Ia melempar kerling malu-malu dan berkata, Airh, to'ako, harap jangan bicara seperti itu, membuat aku merasa malu saja. Kalau kau lanjutkan pujian-pujianmu itu, aku akan segera pergi ke dalam kamarku dan tidak mau bicara padamu sore ini. Maaf, maaf. Aku tidak bermaksud membuat hatimu tersinggung, Sian Moi. Maafkan aku dan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Lisian tersenyum. Sudahlah, to'ako, engkau tidak bersalah apa-apa, tidak perlu minta maaf. Aku sengaja ingin bicara denganmu sore hari ini, karena ada beberapa hal yang selama ini menjadi pertanyaan dalam hatiku dan menimbulkan rasa penasaran. Siang Kuan Leong segera memperlihatkan sikap serius pada saat dia memandang wajah gadis itu penuh perhatian. Persoalan apakah yang membuatmu penasaran, Sian Moi? Tanyakanlah, tidak ada rahasia bagimu di sini. Begini, to'ako. Pertama, begitu tiba di sini, aku bertemu dengan tokoh-tokoh Keng Hoi yang melihat sikap mereka agaknya bukanlah manusia baik-baik, tetapi lebih pantas kalau menjadi tokoh-tokoh kaum sesat dari dunia hitam. Misalnya, Sian Kiam Oli itu, selain julukannya saja sudah jelas menunjukkan bahwa dia seorang iblis betina, juga sikapnya demikian menyeramkan, seperti lagi menyembunyikan sesuatu dan pandang matanya kadang-kadang begitu kejam dan buas. Dan to'ak Beng Kiam Oli itu, hih, pandang matanya padaku membuat aku bergidik dan hampir saja aku menyerangnya ketika pada suatu kali dia memandang dan tersenyum kepadaku. Juga para pendetap Lian Kau dan Pat Kua Kau itu, agaknya mereka pun bukan orang baik-baik. To'ako, benarkah dugaanku bahwa mereka adalah tokoh-tokoh sesat dan kalau benar demikian, kenapa tiap lompang menerima orang-orang seperti itu di sini? Pertanyaan ini ajukan Li Sian dengan pandang matah, tajam penuh selidik ditujukan kepada wajah pemuda itu. Siang Kuan Lian tetap tersenyum tenang, bahkan lalu berkata, selain itu, adakah lagi hal lain yang mendatangkan perasaan heran dan penasaran di dalam hatimu, Sian Boy? Kalau ada, ajukanlah pertanyaan itu agar sekalian ku jawab, karena memang terdapat banyak hal yang belum kau ketahui dan agaknya kesemuanya itu perlu aku jelaskan kepadamu. Ada satu lagi, To'ako. Aku melihat betapa para anggota Tiap Liong Pang dilatih perang-perangan seolah-olah mereka itu menghadapi suatu pertempuran atau perang. Apakah artinya semua itu? Apakah ada bahaya yang mengancam Tiap Liong Pang? Pemuda itu tertawa, lalu berkata dengan suara sungguh-sungguh, Sian Moi, sebelum aku menjawab pertanyaanmu itu, menjelaskan hal-hal yang telah kau lihat terjadi di sini dan menimbulkan keheranan dalam hatimu, ingin aku bertanya, ingatkah engkau akan peristiwa yang menimpa keluarga orang tuamu, beberapa tahun yang lalu ketika engkau masih kecil, peristiwa yang mengakibatkan hancurnya keluarga orang tuamu. Lisian mengerutkan alisnya dan mengangguk. Karena sebagai seorang menteri ayah berani menentang Taikam Houseng yang berkuasa. Menurut penjelasan Mendiang Guruku, kaki tangan Houseng itulah yang membunuh ayah ibu dan kemudian ayah difitnah sehingga sisa keluarga ku ditangkap sebagai pemerontak. Semua kakak ku tewas kecuali kakak Kupo Chianghin yang kabarnya kini menjadi perwira. Pemuda itu mengangguk-angguk, jelaslah bahwa keluargamu hancur karena kelaliman kaisar. Kaisar yang menjadi permainan para Taikam dan para menteri yang jahat dan korup. Ingat, Sian Moi, biarpun menjadi menteri, akan tetapi ayahmu bukanlah seorang mancu asli, melainkan peranakan dan darah melebih banyak darah hon daripada darah mancu. Metsu gadis itu terbelalak. Maksudmu bagaimanakah To'ako dengan menyinggung soal keturunan dan darah? Maaf, Sian Moi. Kita adalah orang-orang hon. Engkau tentu tahu bahwa pemerintah sekarang ini adalah pemerintah penjajah bangsa mancu yang menjajah tanah air kita, memperbudak bangsa kita ucapan ini penuh semangat dan gadis itu memandang dengan penuh perhatian. Lalu, bagaimana tanyanya, ingin tahu karena ia belum dapat menduga ke arah mana percakapan itu? Nah, karena itulah Tiat Leong Pang menganggap sudah tiba saatnya untuk menentang pemerintahan penjajah, menumbangkan kekuasaan bangsa mancu. Kau maksudkan, memberontak Li Sian membelalakan matanya, tidak menyangka sama sekali bahwa Tiat Leong Pang bermaksud memberontak. Pemuda itu mengangguk-angguk. Memberontak terhadap kekuasaan penjajah mancu, Sian Moi, berjuang untuk membebaskan tanah air dan bangsa kita dari cengkeraman penjajah. Itulah sebabnya mengapa kami menghimpun kekuatan, melatih anak buah kami dan tentang para tokoh itu, engkau tidak keliru, memang di antara mereka terdapat orang-orang cengho dari dunia hitam. Kami membutuhkan tenaga mereka, bantuan mereka karena mereka itu memiliki kepandayan tinggi, juga memiliki banyak anak buah. Kami harus menghimpun kekuatan dari manapun juga untuk memperkuat kedudukan kami agar perjuangan kami menentang penjajah dapat berhasil. Nah, engkau mengerti sekarang keadaan di sini, Sian Moi. Sesungguhnya, hati Li Sian diliputi kekhawatiran dan kebingungan. Ia belum mengerti benar, akan tetapi ia mengangguk-angguk. Bagaimanapun juga pada dasarnya ia dapat mengerti. Tiap Leong Pang hendak memerontak, menentang pemerintah sebab kerajaan yang sekarang adalah kerajaan mancu, bangsa asing yang menjajah tanah air dan bangsa. Dan ia pun merasa bangga dan kagum. Kiranya Tiap Leong Pang sedang mengadakan gerakan perjuangan yang demikian mulia, akan tetapi juga amat berbahaya. Tiba-tiba ia pun teringat akan sesuatu dan wajahnya mendadak berubah pucat.